Intro Ketua Kwartir Daerah Gerakan Peranguka Provinsi Kalimantan Tengah, Ipu Sugiyato Sabrat Menyalurkan bantuan untuk anak-anak korban kebakaran di Komplek Puntun, Rindang, Banua, Palangkaraya pada Minggu Sore 23 Januari 2022 Ivo Sugiyato Sabrat didampingi sejumlah pengurus kuarda pramuka memberikan bantuan berupa serekam sekolah ala tulis buku hingga makanan sehat Sebagaimana diketahui, kebakaran terjadi pada 23 Desember 2021 yang lalu yang diduga menghanguskan sekitar 28 rumah Di selasalah kunjungan, Ivo selain menyampaikan pesan kepada warga dan anak-anak juga menyerahkan baju seragam sekolah kepada 48 anak mulai TK, SD, Madrasah, SMP, dan SMA Sebelumnya tepatnya 10 hari yang lalu Tim kuarda pramuka juga sudah menyerahkan sembako, makanan sehat, serta peralatan bayi untuk keluarga dari bantuan tahap pertama Dan bantuan tahap kedua seragam sekolah serta alat tulisnya Selamat kali ini kita alhamdulillah bisa mendistribusikan bantuan juga berupa seragam untuk anak-anak yang terdampak porban kebakaran karena infonya rumahnya kan ludes, jadi seragamnya habis Jadi kita berikan bantuan berupa seragam dan juga tidak lupa alat tulis seragamnya juga dua setel seragam sekolah dan juga seragam pramuka Ya mudah-mudahan ini bisa meringankan paling tidak beban mereka lah Akibat kebakaran kemarin Sementara itu ketua RT setempat Husairi menyampaikan Ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah dan kuarda gerakan pramuka yang sangat memperhatikan kelangsungan pendidikan Yakni untuk anak-anak warga yang terdampak kebakaran Terima kasih ibu gemulor atas bantuannya bagi seragam atau tas Terima kasih Reva salah satu anak yang mendapatkan baju seragam SMP Turut mengucapkan terima kasih atas bantuan seragam sekolah yang diterima bersama teman-temannya Usai kegiatan, Iva Sugianto Sabran kemudian melihat langsung lokasi kebakaran Serta memberikan semangat kepada warga yang masih memperbaiki rumahnya yang terbakar Dari Kota Polangkaraya, Hari Remondo melaporkan